Intro Selain melakukan tugas dalam program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro dan SSK juga mengajari cara berwudu yang baik dan benar kepada anak-anak desa Jatimulyo. Ini penting untuk mengingat berwudu merupakan salah satu syarat keabsahan sholat dan mengaji. Berwudu merupakan salah satu syarat keabsahan sholat baik sunnah maupun wajib. Akan menjadi tidak sah sholatnya jika tata cara berwudu tidak dilakukan dengan benar. Sore hari, selesai melakukan pengejaan sasaran fisik TMMD, Letna 1 Kops Kesehatan Militer Suroto dan SSK TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro mengajari cara berwudu yang baik dan benar kepada anak-anak desa Jatimulyo di Musola Babul Ulum, desa Jatimulyo. Mulai dari berniat membasu muka, membasu tangan, mengusap sebagian kepala, membersihkan telinga, membasu kaki hingga doa selesai berwudu. Diajarkan lengkap oleh dan SSK kepada anak-anak tersebut. Dengan adanya pembelajaran tersebut dan SSK TMMD ke-110 berharap dapat menambah wawasan kepada anak-anak desa Jatimulyo tentang cara berwudu yang baik dan benar sebelum dilaksanakannya sholat. Pada kesempatan sore ini kami telah mengajarkan bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar kepada adik-adik di desa Jatimulyo. Dengan harapan dengan adanya pembelajaran, pembelajaran wudu generasi kita paham dan bisa melaksanakan tata cara berwudu yang baik dan benar sebelum melaksanakan sembahyang ataupun mengaji ataupun hal-hal yang positif di area masjid yang melakukan suatu sunnah dalam perasanaan ibadah di agama isra.